Nah, Gang Jekyong ya Gang Jekyong Nah, saya berpengaruh di dalam diri Saya berpengaruh di dalam diri Saya berpengaruh di dalam diri Oke, teman-teman, ini kita pergi Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mimin di Jelengan Film Oke, di hari yang cerah ini, Mimin akan berdongeng lagi nih tentang satu buah film yang berjudul A Millionaire First Love Film ini mengisahkan tentang seorang anak berandal yang mendapatkan warisan dari kakeknya yang seorang Sultan Korea Namun, dia harus pindah ke desa dan menyelesaikan persyaratan untuk mendapatkan warisan itu Seperti apa ceritanya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Jekyong Dia sedang terlibat dalam perkelahian Jekyong ini merupakan pemuda kaya raya yang sangat bandel dan arogan Hobinya berantem dan hura-hura Karena kejadian perkelahian itu membuatnya berurusan dengan pihak kepolisian Tak lama, pengacara keluarganya datang untuk membebaskannya Jekyong ini adalah anak yatim piatu Sejak kecil, ia sudah ditinggal pergi selamanya oleh kedua orang tuanya Hingga kemudian kakeknya lah yang merawat Namun, pada usia Jekyong yang ke-18, sang kakek pun juga wafat dan meninggalkan sejumlah warisan yang sangat berlimpah Dan tepat pada hari itu adalah hari ulang tahunnya Kemudian, Jekyong merayakan ulang tahunnya itu bersama dengan teman-temannya Ia pun mabuk-mabukan Ia juga merayakan hak waris penuh yang akan jatuh kepadanya Karena telah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan surat wasiat mendiang sang kakeknya Namun, dibalik kehidupan Jekyong yang sangat hedon Terdapat kesedihan dan kekosongan dalam hidupnya Di tempat lain, seorang gadis bernama Yunhwan menemui wanita penjual makanan entah apa tujuannya Karena curiga, wanita itu mengusirnya dan memintanya untuk tidak datang ke sana lagi Kemudian, Yunhwan pergi ke sebuah hotel mewah Dan bertemu dengan Jekyong yang merupakan cucu pemilik hotel itu Jekyong mengira Yunhwan adalah seorang wanita bokingan Lalu, ia pun memberinya uang untuk mencari hotel lain Pagi hari saat bangun tidur, Jekyong terkejut melihat ada seorang teman wanita yang menyukainya tidur di sebelahnya Wanita ini ternyata tahu password kamar Jekyong sehingga dia bisa masuk ke kamarnya Tentu saja Jekyong merasa marah dan langsung mengusirnya Di sisi lain, Yunhwan memutuskan untuk tetap menginap di hotel tadi Namun, siapa sangka Yunhwan kembali bertemu dengan Jekyong dan ini membuatnya semakin kesal Setelah itu, pengacara keluarga Jekyong datang membawa surat wasiat dari mendiang kakeknya Isi wasiat itu meminta Jekyong untuk pindah ke desa Dan melanjutkan sekolah SMA di sana hingga lulus dan mendapatkan nilai terbaik Dengan perjanjian, jika Jekyong dikeluarkan dari sekolah atau DO, seluruh harta warisannya akan disumbangkan Namun, jika Jekyong memutuskan untuk berhenti sekolah, dia hanya akan mendapatkan 0,1% dari harta warisan kakeknya Selain itu, Jekyong tidak diizinkan menggunakan fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati Meskipun awalnya kesal, pada akhirnya Jekyong terpaksa menerima tantangan itu Keesokan harinya, Jekyong naik bus untuk pergi ke desa Dan akhirnya, ia sampai di sebuah rumah sederhana tempat dia akan tinggal Di halaman rumah itu, dia bertemu dengan seorang pria paruh baya yang mengaku mengenalnya Namun, Jekyong tidak mengingat siapa pria itu Ternyata, rumah sederhana itu adalah rumah masa kecil Jekyong bersama orang tuanya dulu Setelah itu, Jekyong pergi berbelanja ke sebuah minimarket Saat mau membayar, dia terkejut karena kasirnya adalah Yunwon Jekyong lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa kartu debitnya terblokir Akhirnya, dia pun membayar secara tunai Dan meminta Yunwon untuk mengambil saja kembalianya Di malam hari, ayah Yunwon membantu mewarnai kukunya dengan tanaman bunga Ternyata, ayah Yunwon adalah pria yang berada di halaman rumah Jekyong tadi Sementara itu, di rumahnya, Jekyong kesulitan tidur Karena terganggu oleh suara kata yang sangat berisik di sekitar rumah Keesokan paginya, ketika Jekyong akan berangkat ke sekolah Dia mendapat kabar dari pengacara keluarganya Bahwa perjanjian tentang dikeluarkan dari sekolah itu tidak ada Jadi, Jekyong pun terfikir untuk mencoba dikeluarkan dari sekolah saja Ketika sudah sampai di sekolah, Jekyong masuk dan kembali bertemu dengan bapak yang dia temui di halaman rumahnya Ternyata, selain ayah Yunwon, pria ini juga merupakan kepala sekolah di sana Di dalam kelas, Jekyong menjadi pusat perhatian sebagai siswa baru Karena tampangnya yang sangat good looking Namun, ada salah satu murid bernama Meyong yang tidak suka dengannya Ia pun langsung mengajaknya bertemu di luar untuk baku hantam Meyong akhirnya menemukan Jekyong di atap sekolah Di sana, Jekyong sengaja memukul Meyong supaya ia bisa dikeluarkan dari sekolah Malam harinya, Jekyong dipanggil ke rumah Meyong dan bertemu dengan keluarganya Bukannya dimarahi atau dilaporkan ke sekolah Keluarga Meyong justru berterima kasih kepadanya Karena sudah membantu Meyong menjadi laki-laki sejati dengan mengajaknya berantem Bahkan, Jekyong diajak untuk makan bersama dengan keluarga Meyong Setelah itu, ketika hendak pulang Meyong memberikan bekal makanan dan senter karena sudah larut malam Di perjalanan pulang, terungkap jika Jekyong takut gelap dan takut bertemu hantu Tiba-tiba saja, Eunwon muncul di belakangnya Lalu berjalan dengan cepat meninggalkan Jekyong yang sepertinya sangat ketakutan Jekyong kemudian menyusul Eunwon Di tengah perjalanan, Eunwon mengusili Jekyong dengan mengambil senternya Lalu ia pun melemparkannya ke semak-semak Kemudian Eunwon pergi meninggalkan Jekyong sendirian Kesokan harinya, ketika jam olahraga Jekyong yang tidak terbiasa berolahraga Akhirnya merasa kelelahan dan disuruh berlari mengelilingi lapangan Tak lama setelah itu, dia jatuh di depan Eunwon Setelah jam olahraga selesai, para siswa kembali ke kelas Mereka bersama-sama menyiapkan drama teater yang menjadi syarat untuk kelulusan sekolah Namun, Jekyong menolak saat diminta untuk memerankan seorang pelayan wanita dalam drama itu Sepulang sekolah, Jekyong menelpon temannya di kota untuk meminjam uang Karena sebenarnya, Jekyong sudah tidak tahan dengan kehidupannya di desa Keesokan harinya, Jekyong mencoba memberikan amplop berisi uang kepada kepala sekolah Dia berusaha menyogok agar dia bisa lulus tanpa harus bersekolah lagi Namun, dengan tegas kepala sekolah menolak permintaan Jekyong Ia pun malah langsung dimarahi Tak lama setelah itu, teman-teman Jekyong dari kota datang untuk menjemputnya dengan mobil mewah Tentu saja, ini membuat para siswa di sana menjadi takjub Karena belum pernah melihat mobil sebagus itu Setelah itu, Jekyong dan teman-temannya pergi ke sebuah cafe di desa untuk nongkrong di sana Salah satu teman perempuan Jekyong menyadari bahwa mobil mereka kehabisan bensin Akhirnya, mereka memanggil seseorang untuk mengantarkan bensin Dan ternyata, lagi-lagi orang itu adalah Yunwan Bukannya berterima kasih, teman perempuan Jekyong malah memarahi Yunwan Dan menyuruh membersihkan asbak di mobilnya Melihat itu, Jekyong memarahi temannya karena berkata tidak sopan Dan meminta Yunwan untuk segera pergi Keesokan harinya, di sekolah cuaca pada saat itu sedang hujan deras Para murid belajar seperti biasa di dalam kelas Namun Jekyong tidak hadir ke sekolah itu Dan malah memilih untuk berkeliling di desa Hingga akhirnya, dia menemukan sebuah panti asuhan Di sana, dia melihat seorang wanita dan seorang gadis kecil Yang membuatnya teringat dengan mendiang ibunya Setelah itu, Jekyong pun masuk ke panti asuhan Namun ingatan masa kecilnya muncul lagi Ketika bersama dengan ayahnya Yang mana pada saat itu, dia mulai kehilangan kedua orang tuanya Karena tak mau teringat dengan orang tuanya Akhirnya Jekyong memutuskan untuk pulang ke rumah Setelah sudah di rumah, tiba-tiba saja Yunwan datang berkunjung Tapi ternyata Jekyong malah pingsan karena sakit demam Saat sadar dia sudah dikelilingi oleh teman-teman sekolahnya Di sini Jekyong terkagum melihat Yunwan memasak untuknya Karena baru pertama ini ia melihat perempuan masak dengan hebatnya Setelah itu, mereka pun makan bersama Kemudian adegan beralih memperlihatkan Yunwan dan teman-temannya Sedang latihan menari untuk pementasan drama Tiba-tiba, Jekyong datang dan berpura-pura kakinya sakit untuk menghindari latihan Namun di tengah-tengah latihan, Yunwan pingsan karena kelelahan Dengan cepat, Jekyong langsung mengidongnya dan dibawa lari ke rumah sakit Di rumah sakit, dokter menganjurkan Yunwan untuk tidak ikut pementasan drama Karena Yunwan harus banyak istirahat Namun dengan tegas, Yunwan menolak permintaan itu Sementara, di luar beberapa teman Yunwan datang ke rumah sakit untuk menjenguknya Namun, mereka tidak mendapatkan izin untuk masuk Setelah itu, Jekyong mengajak teman-temannya pergi ke pasar Di sana, Jekyong mentraktir teman-temannya untuk berbelanja Akhirnya, mereka berjalan-jalan keliling pasar Sementara Jekyong membeli kaos kaki rajut Keesokan paginya, Jekyong bersiap-siap untuk berangkat sekolah Sebelum itu, ia mengirim pesan untuk menanyakan kabar Yunwan Ternyata, Yunwan sudah masuk sekolah Jekyong kemudian memarahi Yunwan dan melarangnya untuk bekerja terlalu keras karena kondisinya yang lemah Setelah itu, Jekyong memberikan kaos kaki yang ia beli kemarin Tentu saja, ini membuat Yunwan sangat bahagia dan senyum-senyum sendiri Setelah itu, Yunwan dan teman-temannya kembali berlatih drama Jekyong yang ikut latihan nampak kaku memainkan perannya Akhirnya, teman-temannya mengerjai Jekyong supaya badannya lentur Setelah berlatih, mereka juga membantu berkebun supaya mendapatkan biaya tambahan untuk drama Namun, Jekyong malah bermalas-malasan saat bekerja Dan ketika menerima upah, Yunwan merebut bagian penghasilan Jekyong Lalu ia pun membagikan upah itu kepada teman-teman yang lain Dan dari sinilah, benih-benih cinta Jekyong mulai tumbuh untuk Yunwan Saat dalam perjalanan pulang, Jekyong terus memandangi wajah Yunwan Namun di sini, dia masih belum berani mengungkapkan perasaannya Setelah sampai, Jekyong heran mengapa Yunwan pergi ke pantai asuhan Ia pun terkejut melihat kepala sekolah juga ada di sana Ternyata, kepala sekolah juga pengelola pantai asuhan Dan Yunwan adalah anak angkatnya Dari sini, Jekyong menyadari bahwa Yunwan ternyata yatim piatu seperti dirinya Singkat cerita, Jekyong yang sedang mengajar anak-anak di banti asuhan Mendapat kabar bahwa Yunwan masuk ke rumah sakit lagi Jekyong langsung datang dan memaksa untuk masuk Namun dokter melarangnya Kemudian dokter menceritakan bahwa Yunwan menderita penyakit jantung kronis Dan bisa meninggal kapan saja karena penyakitnya Mendengar itu, Jekyong sangat bersedih Beberapa saat kemudian, Yunwan terbangun dan melihat Jekyong ada di sampingnya yang sedang menulis Yunwan bertanya apakah Jekyong tahu tentang penyakitnya Tapi Jekyong berpura-pura tidak tahu Dan mengatakan bahwa Yunwan hanya anime dan harus makan tepat waktu Pada hari itu, Jekyong kembali menginap di rumah sakit Untuk menjaga Yunwan yang sedang dalam masa pemulihan Jekyong bahkan memakai pakaian yang sama dengan Yunwan Kemudian adegan flashback satu hari sebelumnya Yang memperlihatkan Jekyong meminta dokter untuk berupaya menyembuhkan Yunwan Dan dia akan membayar berapapun harganya Namun dokter mengaku sudah terlambat Jekyong memohon kepada dokter Karena dia belum sempat mengungkapkan perasaan suka kepada Yunwan Tapi dokter melarangnya mengungkapkan perasaan itu Karena jika Yunwan merasa terlalu bahagia atau terlalu sedih Bisa mempengaruhi kesehatan jantung Yunwan Keesokan paginya, Jekyong mendapati Yunwan telah pergi dari rumah sakit Ternyata dia kembali menemui wanita penjual makanan yang ada di awal film Namun penjual makanan itu lagi-lagi mengusirnya Di sini Yunwan menjelaskan jika ia sebenarnya adalah putri kandung dari penjual makanan itu Di sini dia tidak bisa lagi menahan air matanya Karena ia merasa masih sakit hati telah dibuang oleh ibunya sendiri Setelah itu Yunwan turun dari bus dan bertemu dengan Jekyong Jekyong meminta Yunwan untuk berhenti bekerja saja Namun Yunwan menolak karena dia memiliki cita-cita punya rumah dengan banyak jendela Dari sini juga mulai terungkap bahwa pemilik tanah pantai asuhan itu adalah mendiang kakek Jekyong Dan saat ini mereka harus segera mengosongkan tempat itu Karena ternyata akan digusur akibat hutang yang menumpu Mengetahui hal ini Jekyong langsung bertemu dengan pengacara keluarganya Pengacara itu memberi saran agar Jekyong melepas hak warisnya Sehingga dia dapat membeli lahan pantai asuhan itu Di sisi lain Yunwan sedang berbicara dengan ayahnya yang bercerita tentang kedekatannya dengan Jekyong Ayah Yunwan meminta putrinya supaya menjalani sisa hidupnya dengan bahagia Seusai menemui pengacara Jekyong pergi ke rumah sakit untuk menebus obat yang telah diberikan oleh dokter kepada Yunwan Tapi dokter mengatakan jika obat itu tidak ada gunanya lagi Karena mau minum obat apapun Yunwan sudah tidak bisa disembuhkan Ketika Jekyong sampai di rumah dia mendapati Yunwan sudah menunggunya di depan rumah Karena ia akan menginap di sana Tapi Jekyong malah memarahi dan mengusirnya Namun Yunwan tak kunjung pergi dan akhirnya Jekyong pun memilih pergi dan meninggalkan Yunwan sendirian Setelah itu Jekyong menelpon pengacaranya dan memutuskan untuk melepaskan hak warisnya Meski ia hanya mendapatkan 0,1% dari warisan Tapi setidaknya dia bisa menyelamatkan panti asuhan Hari berikutnya Jekyong datang untuk melihat anak-anak panti asuhan yang sedang berlatih Ketika melihat adegan yang diperankan oleh anak-anak panti asuhan Dia teringat kembali dengan teman-teman masa kecilnya Ternyata teman masa kecilnya itu adalah Yunwan Di sisi lain dia mulai sadar jika Yunwanlah sosok wanita yang ia cintai dari dulu Namun dia tidak melihat Yunwan ada di sana Kemudian Jekyong pergi mencari Yunwan Namun di tengah jalan tiba-tiba saja dia teringat kenangan masa lalunya Ketika terjadi kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya Tak lama kemudian Jekyong bertemu dengan Yunwan Ternyata Yunwan masih marah akibat kejadian kemarin Karena merasa bersalah akhirnya Jekyong mengucapkan janji yang pernah mereka buat semasa kecil Dia meminta maaf telah melupakan segala hal yang terjadi di desa ini Setelah mengetahui bahwa Jekyong sudah mengingat semuanya Yunwan menyatakan harapannya untuk tinggal bersama Jekyong hingga salju pertama turun Dari sini kita tahu alasannya Yunwan datang mencari Jekyong di awal film Ternyata dia sangat merindukan Jekyong Esok harinya Yunwan datang ke rumah Jekyong untuk tinggal bersamanya Mereka pun menghabiskan waktu bersama Kemudian mereka berjalan di tengah sawah dan menemukan bunga dandelion Di sana Jekyong mengatakan jika seseorang meniu bunga itu Maka harapannya akan terwujud Jekyong meniu bunga itu dan berharap bisa hidup lebih lama lagi Sejak saat itu Yunwan menjalani hari-hari bahagia dengan Jekyong Di sekolah ketika latihan drama Jekyong akhirnya mau ikut memainkan peran sebagai pelayan wanita Setelah itu mereka berfoto bersama wali kelas sebagai kenangan-kenangan terakhir sebelum kelulusan Malam itu Yunwan yang kesakitan mengurung diri di kamar mandi Jekyong yang khawatir langsung mendobrak pintu kamar mandi dan memeluk Yunwan yang tak kuasa menahan sakitnya Hari berikutnya Jekyong memberikan surprise untuk Yunwan Dia memberikan sebotol kapsul untuk dikonsumsi Yunwan setiap hari Dia mengatakan jika obat itu sangat pujarab dan akan membuat Yunwan sembuh Ketika di kamar Yunwan membuka kapsul yang sebenarnya berisi surat cinta dari Jekyong Surat itu ditulis ketika di rumah sakit Yunwan pun menangis ketika membacanya dan langsung memeluk Jekyong Karena sebenarnya dia masih ingin hidup lebih lama lagi Supaya dia bisa membaca kapsul itu setiap hari Pentas drama semakin dekat dan di belakang panggung Jekyong meminta Meong untuk bertukar peran Tentu saja ini membuat Yunwan terkejut Jekyong menjelaskan kalau dia tidak rela jika tangan Yunwan dipegang oleh pria lain Pertunjukan pun dimulai ibu Yunwan ternyata datang dalam acara itu Sambil membawakan sebuket bunga Saat menari Yunwan merasakan sakit jantungnya mulai kambuh Dan dia memilih untuk ke belakang panggung dan menenangkannya Di akhir drama Yunwan dan Jekyong menjadi pasangan yang sedang menikah Dan tentu saja adegan ini Jekyong perankan dengan penuh penghayatan Dan seolah-olah ini bukanlah pentas drama Malam setelah pertunjukan Jekyong dan Yunwan duduk berdua Mereka menikmati udara malam Yunwan merasa mengantuk dan ingin tidur sebentar di bahu Jekyong Saat itulah turun salju pertama di tahun itu Singkat cerita hari wisuda tiba Yunwan terpilih untuk mendapat penghargaan persahabatan Namun sayangnya Yunwan telah tiada Setelah acara wisuda Jekyong mengambil seikat bunga untuk Yunwan Ketika akan pulang dia bertemu pengacara keluarga Yang mengucapkan selamat karena warisan kakeknya Kini sepenuhnya menjadi miliknya Karena Jekyong sudah banyak berkorban Termasuk memiliki jiwa rela berkorban Beberapa tahun kemudian Jekyong kembali ke desanya Dia melihat teman-temannya kini sudah tumbuh dewasa Di desa itu Jekyong membangun rumah impian Yunwan Yaitu rumah dengan banyak jendela Dan akan merubahnya menjadi panti asuhan Dan film pun tamat